Intro Saya melihat dia seorang militer Militer bukan militer, asal militer tidak Dia militer yang memang hatinya itu hati rakyat Dia kepingin rakyatnya ini memang bisa ekonominya baik Bisa dihargai di mata dunia Dan bisa rakyat ini bisa bersaing Bisa bersaing dengan yang lain-lain Jadi tidak melulu rakyat ini menjadi injakan dari para penguasa Kebijakan-kebijakan itu selalu kan memang Tidak perlu ke rakyat Jadi supaya memang rakyat ini Mendapat kesempatan untuk merupakan hidupnya Harkatnya dinaikkan Saya pikir itu ada pada Pak Prabowo Artinya ketika Pak Jokowi menyerahkan ini ke Pak Prabowo Bahwa kan Pak Jokowi kan diterapkan Memang dia benar-benar rakyat Nah ini memang kita lihat sudah ditularkan ke Pak Prabowo Untuk dia juga rakyat Dia dekat dengan rakyat Dia harus menjadi pembelaan rakyat Saya pikir itu yang paling pokok Saya bangga ketika Keempat parpol Partai politik besar ini Bersatu menandatangani deklarasi mendukung Pak Prabowo Yaitu PAN Girindra memang yang mencalonkan Pak Prabowo Polkar Dan PKB yang dari awal memang sudah setia Mudah-mudahan Nasdem juga nanti gabung nih Kita terharap karena Pak Surya Pahlo Seperti itu sudah kasih lempar bola juga Lempar smile juga ke Girindra nih Karena memang perlu sosok Prabowo ini Memimpin Republik ini Itu saja Karena kita kehabisan pemimpin kok Tidak yang cengengesan-cengengesan yang kita mau Ya saya pikir itu Prabowo Kita doakan Dan kita usahakan Harus menjadi RI1 Artinya Program pemberantasan korupsi itu adalah yang paling pokok Dan itulah yang didambakan oleh rakyat Dan lihat juga Dimana sekarang Hukum di Republik ini kan Itu kan hukum yang memang tidak tersentuh Keadilan itu di masyarakat bawah Itunya Tidak hanya menikmati keadilan itu adalah Cuma di tingkat atas Bagi mereka yang punya duit Mafia tanah Mafia tanah ini juga memang harus diberantas Kalau tidak habis nih rakyat kita Jadi gelandangan nih Karena tanahnya dirampok Apalagi di kampung-kampung yang tidak termonitor oleh media Masalah narkoba Ini yang prioritas-prioritas harus diprioritaskan nanti Jadi kita berharap dengan tangannya Prabowo itu Semua pembangunan Semua korupsi Semua masalah mafia tanah Masalah narkoba Bisa Diselesaikan Di periodenya Pak Prabowo Ketika beliau Jadi presiden Jadi kalau cerita Capres Ada Anjar Ada Anis Ada Prabowo Dari ketiga kandidat ini Hari ini Suara tertinggi itu Elektabilitas Suaranya itu Prabowo Di atas Jadi Meninggalkan Anis dan Anjar Apalagi Kemarin sudah ada Deklarasi Mendukung Prabowo PAN Golkar Dan PKB Jadi Ini tiga partai ini Yang tadinya Arahnya ke Ganjar Dia sudah Sadar Dan Sudah menempatkan diri Mendeklarasikan diri Untuk mendukung Prabowo Menjadi presiden Karena memang Presiden yang akan datang Itu memang orang yang Memang Punya pride Orang yang punya Kemampuan Orang yang punya Wibawa Punya keberanian Dan punya kepandean Kalau orang selalu Ribut Ya ada segelintir itu Yang Selalu Lihat Masa lalu Prabowo Lihat Temperamen Itu adalah orang yang bodoh Itu kan politik Masa lalu itu politik Masa lalu Nah orang yang selalu Berucap seperti itu Yang Ya saya gak usah sebut Namanya lah Tapi kan Ada DS Ada A AE Ya AE tau dong Itu yang memang Bacotnya itu kan Hari ini apa ngomongnya Besok ngomong apa Ya Ada lagi yang sekarang lagi Nyalek Ya Ada lagi yang memang duduk Salah satu partai penguasa Selalu memonjokkan Prabowo Secara pribadi Itu gak baik Kita lihat program kerjanya Kita lihat karakter kerjanya Yang selama ini Memang Sudah bersama dengan Pak Jokowi Duduk dalam kabinet Gak ada yang diragukan Jangan memprovokasi Seolah-olah Lihat masa lalunya Temperamennya Orang semua bisa berubah Negara ini perlu Orang yang punya Kepandayan Yang punya keberanian Yang punya wawasan luas Nah kalau kita bandingkan Dengan yang dua itu Gak ada apa-apanya Dari segi apa Mau kita adu Ya Kalau Prabowo kan Dari segi Ngatiri udah Gak Gak memikirkan lagi Dia hidup Untuk rakyat Dia Memberi untuk rakyat Kalau yang dua ini kan Masih urusan Perutnya Urusan saudaranya Urusan siapanya Kita lihat aja Jawa Tengah Mana Masyarakatnya Susah hidupnya Yang itu yang mau kita dorong Janganlah Jadi saya ingin Masyarakat ini Rakyat ini Sadar Ya Artinya Mari Kita lihat Secara jujur aja Secara Sportivitas Ya Jangan Melihat masa lalu Kita lihat kemampuannya Hari ini Dan untuk Dan dia Selalu akan Menjalankan Programnya Yang Pak Jokowi Belum selesaikan Infrastruktur Perbaikan Ekonomi Perbaikan Masa depan Rakyat Segala macem Yang sudah dikonsepkan itu Mungkin juga Penergakan hukum nanti Nah Makanya Saya Sebagai pribadi Juga menginginkan Pak Prabowo ini Jadi Tinggal cawa presa Siapa Dengan puan Saya setuju sekali Ya Tapi gajar Terus Pendul Ya Jadi PDIP Don Gerindra Dikawinkan Didukung oleh Partai-partai lain Ya Nah ini kan Sudah datang Sekarang partai besar kan Ada Polgar Ada PAN Ya Ada PKB Sudah yang lain Tinggal gabung saja Jadi jangan cekan-cekan Gak usah malu-malu Ya Nah itulah yang memang Rakyat ini Harus melihat sosok Seseorang itu Ketiga Orang ini Memang Mau tampil Dan ketiga itu Cuma rakyat terlihat Siapa yang Anda mau Tenggiat yang punya Punya gigi Yang punya perai Yang juga Pak Prabowo Jadi yang Cengengesan Nah itulah yang Saya melihat Kemarin itu Mereka deklarasi Pak Prabowo Pengayar Langga Pak Julgi Piliasan Carming Nah itu Saya pikir Satu langkah Kedepan Dan itulah yang membuat Elektrobilitas Pak Prabowo Hari ini Dan saya dengar juga Ketua PDP Kalau Ganjar memang suaranya Di bawah 40% Dia Pasti Akan membatalkan Pencalonan Ganjar Dan akan Meminta Tuhan Untuk mendampingi Pak Prabowo Ya ini Inilah politik ya Kalau Anis Terus Di Adu Dengan Ganjar Dengan Prabowo Kan suaranya pecah Sementara Pak Jokowi kan Ingin mengalahkan Anis Artinya Seleranya itu Bukan selera Anis Karena Program-programnya Pak Jokowi ini Cukup banyak yang Belum selesai Di tahun depan Maka dia Menginginkan Memilih Ganjar Atau Memilih Prabowo Ternyata Ganjar yang Memang Sudah Dideklarasikan Oleh BDP Porta Besar Suaranya Tidak kunjung naik Malah Semakin dari Semakin menurun Sekalipun dia sudah Kampanye Ke kampung-kampung Tapi kan orang Lihat dong Kemampuannya Kayak apa Sekalipun Oligarki ada Mendukung Habis-habisan Jadi Rakyat semakin sadar Ya Bahwa Jangan salah pilih Negara ini Harus Menjadi negara Yang memang Diperhitungkan dunia Negara yang memang Menjadi kekuatan Ekonomi Dalam dunia Nah inilah yang Makanya Golkar PAN PKB Melihat itu Udah gak salah Kalau Sudah empat Ini kekuatan Bersatu Nanti tambah lagi Partai-partai lain PSI juga Udah merapat Saya pikir Ini udah Luar biasa Mudah-mudahan Ya Pak Prabowo ini Terus Melejit Dan Tidak ada Halangan Iya Pak Jokowi Ingin dong Program yang Tidak Terselesaikan Di tahun 2024 Kan harus Dilanjutkan Utamanya IKN IKN ini Gak boleh Ini karena Proyek Kebanggaan Dan proyek Bercusuar Yang memang Menjadikan Ikon Ikon Kebanggaan Bangsa kita Nah ini harus Nah yang Yang bisa meneruskan Itu kan Pak Prabowo Nah makanya Kita semua Dukung Prabowo Dan sudah Perhitungan politiknya Ini udah mateng Ketika PAN masuk Golkar masuk PKB masuk Untuk mendukung Prabowo Menjadi Presiden Nah tinggal memang Cawapresnya Nah Cawapresnya ini ya Kalau udah ganjar Disingkirkan yaudah Kita setuju Dukung Kuan Nah memang Kita juga Kedepan ini kan Tepingin Masalah korupsi Ini kan udah Luar biasa Tapi saya yakin lah Kalau Pak Prabowo Sampai jumpa